Inilah kilas VOA, saya Patsy Widakuswara di Washington DC. Bom mobil di ibu kota Turki, Ankara, menewaskan sedikitnya 32 orang dan melukai 75 lainnya. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab, namun seorang pejabat Turki menuduh partai pekerja Kurdi atau afiliasinya. Enam penembak Al-Qaeda Afrika Utara menewaskan 16 orang, termasuk 4 warga Eropa, di tempat peristirahatan dekat ibu kota Pantai Gading. Semua pelaku tewas di tangan aparat. Hasil pilkada Jerman menunjukkan penolakan terhadap kebijakan pemimpin Angela Merkel yang terbuka terhadap pengungsi suriah. Partainya kalah di ketiga negara bagian, sementara partai ultranasionalis sayap kanan memenangkan sejumlah kursi. Kejuaraan dunia snowboarding digelar di Yabuli, China. Atlet Finlandia P2 Pili Roinen memenangkan emas putra, sedangkan Jenny Anderson asal Amerika menang emas putri. Terima kasih telah menonton!